Rumah Sakit Fatma Medica Sembayat Gresik mengelar operasi gratis terhadap ratusan warga tak mampu. Tak hanya datang dari wilayah Gresik, pasien juga datang dari Lamongan dan Pulau Madura. Sejak pagi hingga sore, Rumah Sakit Fatma Medica dipenuhi ratusan penderita katarak dari sejumlah daerah di Kabupaten Gresik. Mereka rela mengantri hingga berjam-jam untuk pengobatan gratis. Satu persatu warga kurang mampu ini menjalani operasi katarak di ruang khusus mata. Tak hanya warga dari Gresik, penderita mata juga datang dari wilayah Lamongan, bahkan juga ada satu keluarga dari Bangkalan, Madura. Warga rela datang jauh dari Belaga Bangkalan untuk mendapatkan pengobatan gratis. Karena pengobatan katarak dengan biaya sendiri cukup mahal hingga mencapai 4 juta lebih untuk setiap pasien. Iya puas sekali. Meskipun lama antrinya yang penting sukses banget. Kalau di sana pasien kapan-kapan? Iya mahal 4 juta setengah. Sementara pihak rumah sakit menggelar operasi katarak ini sebagai cara untuk menyambut hari mata sedunia yang jatuh pada 13 Oktober. Pasien yang sudah pernah kita operasi itu ada yang bertahun-tahun gak bisa membaca Al-Quran. Dan setelah kami operasi dan bisa membaca Al-Quran lagi itu kebahagiaan tersendiri buat kami. Dari hasil operasi katarak ini sebanyak 700 keluarga tak mampu berhasil disembuhkan dan bisa kembali melihat secara normal. Miftahul Arif tersendiri.